Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizky Mindi Kartika Calon grup penggerak Angkatan 10 Kabupaten Berbes Akan mendemonstrasikan penerapan segitiga restitusi Budaya positif di SMK Negeri 2 Sombong Kisah pertama adalah Gina marah kepada Hani karena ditutup menjadi provokator Suatu hari Gina mendapatkan kabupaten Kabar bahwa dirinya telah dituduh menjadi provokator Ketika ia dituduh meninggalkan Aurel sendirian di lapangan Seusai pembelajaran olahraga Lalu pada keesokan harinya Gina ditemani oleh Aurel menemui Hani Di gazebo perpustakaan Pada waktu itu Hani sedang bermain gadget Dengan penuh emosi Gina memaki-maki Hani Kamu yang ngiru teman-teman Buat tinggalin Aurel sendirian di lapangan Enggak Gin, kayaknya kamu salah paham deh Mau kamu apa sih yang? Dengerin penjelasan aku dulu Gin Alah bahasi dia yang gak perlu dijelasin Hei Gina, Hani ada apa ini koribu tribut? Ini ibu yang cari gara-gara sama saya Bukan ibu, Gina kayaknya salah paham deh Hani kamu duduk dulu di kelas Gina ikut ibu ke ruang dulu ya Baik ibu Gina, ibu ingin tahu akar permasalahan tadi Ibu, saya kesel banget ibu sama Hani Masa saya dituduh jadi provokator Tinggalin Aurel sendirian di lapangan Oh begitu Ya wajarlah ibu juga pasti akan marah Jika ibu diduduh menjadi provokator seperti itu Lalu tadi apa yang kamu lakukan? Ya begitu ibu, saya ada kabar Saya langsung campurin Hani ibu Kemudian saya bentak-bentak Hani Kesel banget ibu soal ini saya Baik, ibu paham sekali atas perasaan kamu itu Pasti ada suatu alasan tertentu ya Kenapa kamu berbuat demikian? Iyalah ibu, masa ini aja Saya bisa disuruh Masa saya dituduh oleh provokator? Ya betul Mempertahankan harga diri itu memang hal yang sangat penting bagi kita Untung tadi kamu tidak bertindak begabah lagi Hanya mementak-mentak Iya ibu, umum saya masih bisa sabar Cuma mentak-mentak aja Padahal saya udah kesel banget ibu sama Hani Syukurlah Nah mari kita hayati bersama Kira-kira tindakan kamu tersebut tadi Itu sesuai dengan keyakinan dan prinsip kamu tidak? Enggak lah ibu Tapi ibu jadi Jadi kira-kira prinsip mana yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya saya sebenarnya selalu berusaha untuk menghadapi orang lain Mungkin tadi saya sangat berbawa energi saat ibu Jadi tidak menurunkan saat itu Kamu meyakini tidak Jadi atas nasihatnya saya akan berusaha memperbaiki video ini Terima kasih ya Kisah kedua adalah Besokan harinya ibu Windy memanggil Rosa untuk dimintai keterangan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi Yang mengakibatkan Hika tidak mau berangkat ke sekolah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya silahkan masuk Rosa Mohon maaf apakah ibu memanggil saya? Betul Rosa Semalam ibu dihubungi oleh orang tuanya Hika Apa benar kalian sedang ada masalah? Masalah apa ya ibu? Saya merasa biasa-biasa saja Oke baik Boleh ibu menunjukkan suatu hal? Boleh silahkan ibu Coba kamu lihat Rosa apakah kamu benar mengirimkan pesan seperti ini di grup WhatsAppnya teman-teman? Ya ibu Tapi cuma bertanda saja sih ibu Emang kenapa ya ibu? Ya ibu juga senang berjanda Karena memang berjanda itu bisa merefresh pikiran yang jenuh Nah setelah kamu mengedit foto itu kemudian di share ke grup WhatsApp Kemudian apa yang kamu lakukan dengan teman-temanmu? Ya bu kita ledek si Hika Soalnya foto si Hika lucu bu Tapi Hikanya cuma diim aja bu Gak boleh jadi grup Nah mari kita hayati dengan baik Menurut kamu tindakan kamu meledek Hika itu Sudah sesuai dengan prinsip dan keyakinan kamu tidak? Tidak sibuk setelah kejadian tersebut Saya sadar mungkin Hika tersinggung dan marah atas perbuatan saya Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya selalu ingin berusaha menghargai orang lain Mungkin tadi saya sangat terbawa suasana bu Kita berjandanya berlebihan Jadi tidak menunjukkan sikap itu Kamu meyakini tidak kalau menghargai orang lain itu sangat penting buat kamu Yakinlah bu Kita setuju Kita harus saling menghargai Nah ibu harap kamu dapat merealisasikan hal itu Baik bu Saya akan berusaha untuk menerbaiki diri Akan lagi berhati-hati dalam bersikap pada saat bercanda dan berkomunikasi dengan orang lain Alhamdulillah ibu senang sekali mendengarnya Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Akan masyarakatnya Saya akan berusaha untuk membahas baik diri Dan akan mengita maaf buat yang dicapas